Perajuk tak dibelikan motor, Rahmat Tega habisi ibu kandungnya di kamar. Hanya karena tak dibelikan motor, seorang anak di Sukabumi Tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dalam kamar hingga meninggal dunia. Warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Geger setelah menemukan Inas, 45, meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kapol Cek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat, 26, anak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Udah diamankan? Ini lagi olah TKP. Ia, bunuh ibu sendiri. Korban Inas, 45, pelaku anak kandung, kata Taufik kepada tribun via telepon. Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kita periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Seorang ibu bernama Inas warga kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi tewas dibunuh anak kandungnya. Informasi diperoleh, peristiwa terjadi pada Senin, 13 Mei 2024, dan baru diketahui Selasa, 14 Mei 2024. Kapolsek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP. Pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kami periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. TKP itu dulu main film, main jadi artinya. Enggak, nanti gitu-gitu. Jam sebaran mana yang mainan itu? Jam lima sore. Terus mana kepenting kemana? Terus mainan. Nanti, sekarang perlu mau hilang. Terus alarm pengayun. Terus apa yang côtnya. Jadi terus an orang nyanyi. Terus, jadi ada yang namanya? Ada motor. Yang nобр. Boleh tersang어지 cur wet? Jangan nggak meanings steam lainnya? yang kawin rin yang kawin rin seruannya yang kawin rin daneng daneng seorang ibu bernama Inas warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi tewas dibunuh anak kandungnya, informasi diperoleh, peristiwa terjadi pada Senin, 13 Mei 2024, dan baru diketahui Selasa, 14 Mei 2024, Kapolsek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, membenarkan adanya peristiwa tersebut, ia mengatakan, pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek, saat ini, polisi masih melakukan olah TKP. Pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah, garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri, pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor, namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan, nanti, kami periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Daneng, daneng, daneng. Meneng, yang namanya jadi artisnya, jadi artis makanya pirat, rame. TKP pemain film, jadi artisnya. Tidak, tapi gitu-gitu. jam sebarang mana mainan ini jam lima sore terus mana peting kemana ngomong-ngomong Hai masang naon mana yang ngomong-ngomong maka jang-ngomong indung eh ngomong-ngomong yang motor yang ngomong-ngomong yang kawin karanahin biarkan randaknya yang kawin-lin yang kawin-lin seruannya yang kawin merajuk tadi belikan motor rahmat tega habisi ibu kandungnya di kamar hanya karena tadi belikan motor seorang anak di Sukabumi tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dalam kamar hingga tidak meninggal dunia warga kampung Cilandak Desa Sekarsari kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Geger setelah menemukan Inas 45 meninggal dunia dalam kamar tidurnya korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya Kapolsek Kalibunder itu Taufik Hadian mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat 26 anak kandungnya sendiri peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 udah diamankan ini lagi olah TKP ia bunuh ibu sendiri korban Inas 45 pelaku anak kandung kata Taufik kepada tribun via telepon Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor namun mengenai kebenaran motif pelaku polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan nanti kita periksa dulu tersangka di kantor ini kita lagi cek TKP dulu kita lagi pastikan dulu tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa ucap Taufik seorang ibu bernama Inas warga kampung Cilandak desa Sekarsari kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi ditewas dibunuh anak kandungnya informasi diperoleh peristiwa terjadi pada Senin 13 Mei 2024 dan baru diketahui Selasa 14 Mei 2024 Kapolsek Kalibunder itu Taufik Hadian membenarkan adanya peristiwa tersebut ia mengatakan pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek saat ini polisi masih melakukan olah TKP pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor namun mengenai kebenaran motif pelaku polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan nanti kami periksa dulu tersangka di kantor ini kita lagi cek TKP dulu kita lagi pastikan dulu tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan yang diperiksa ucap Taufik itu tuh main film yang jadi aku ya enggak enggak tapi gitu-gitu jam sabar mana mainan ini jam 5 sore terus mana peting kemana semuanya wismayang ngomong-ngomong masang naon mana yang ngomong-ngomong maka jang mahan Hindu yang ngomong-ngomong yang motor yang ngomong-ngomong yang kawing karana yang kawing-ngomong yang kawing-ngomong seruannya yang kawing-ngomong seorang ibu bernama Inas warga Kampung Cilandak Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten dan Sukabumi tewas dibunuh anak kandungnya informasi diperoleh peristiwa terjadi pada Senin 13 Mei 2024 dan baru diketahui Selasa 14 Mei 2024 Kapolsek Kalibunder itu Taufik Hadian membenarkan adanya peristiwa tersebut ia mengatakan pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek saat ini polisi masih melakukan olah TKP pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor namun mengenai kebenaran motif pelaku polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan nanti kami periksa dulu tersangka di kantor ini kita lagi cek TKP dulu kita lagi pastikan dulu tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa ucap Taufik hai 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 daneng daneng menggunakan menjadi artisnya jadi artis mana viral rame Hai Teguh main film yang jadi artisnya jam sebarang mana mayan ini jam lima sore terus mana peting kemana bis mayan ngomong-ngomong masang naon mana yang ngomong-ngomong makai jemaahnya ngomong-ngomong Hai yang ngomong-ngomong yang motor yang ngomong-ngomong yang kawin ngomong-ngomong yang kawin-ngomong yang kawin-ngomong seruannya ngomong-ngomong hehehe